Halo Sob, balik lagi di channel Sporty ID Masih bareng gue, Dimas Aji Dan kali ini kita akan review Sepatu Futsal Orthosex Jogosalar Rampage V2 Bagi yang penasaran, upgrade Apa aja sih yang ada di sepatu ini Yuk, let's go! Ini dia untuk sepatunya Jogosalar Rampage V2 Nah, kita akan bahas mulai dari desain Dan juga colorwaynya terlebih dahulu Ini adalah colorway pertama Untuk seri Jogosalar Rampage V2 Nah, dari segi colorway sendiri Menurut gue eksentrik banget ya Warna basicnya adalah warna putih Kemudian ada warna hitam Dan juga ada warna kemo Nah, kita akan bahas satu per satu Tapi sebelum ini, jadi seri Jogosalar Itu sendiri Sob, kalau gak salah Kalau yang V2 itu baru ini ya Atau, koreksi kalau gue salah ya Tulis aja nanti di kolom komentar Kalau ada seri Jogosalar V2 yang lain Karena sejauh yang gue tau Itu baru ada seri Katalis ya Kayak Katalis Liberti, V2 Kemudian Katalis Legion Malah udah sampai Fitri Kemudian, ya banyak lah Kebanyakan itu seri-seri Katalis Kalau Jogosalar itu belum banyak Kalau dari segi warna sendiri Basic warna putih Dengan inner-nya ini, lining-nya ini di warna neon Nah, kemudian warna di tang-nya juga warna neon Kemudian untuk di sisi bagian luarnya Logo Ortus-nya ini berwarna hitam Cukup besar Sedangkan untuk di sisi bagian dalam Ini warna putih dengan list warna hitam Untuk di bagian Otsel Eh, Otsel Hill-nya Ini ada logo Ortus kecil nih Nah, ini menurut gue juga Detail yang menurut hemat gue Ini menarik sih ya Karena detail kecil ini Mempercantik aja gitu Sama kayak di bagian tang-nya sini Keselanjutnya untuk di bagian Otsel-nya Ini adalah logo Ortus Cukup besar dan ini warnanya camo Ya, warna camo ini menurut gue Lebih enak dilihat lagi Lebih eye-catching lagi Dibandingkan dengan seri-seri Jogosala yang pertama Yang menurut gue agak kurang Itu adalah seri Jogosala Vanquist Dari segi colorway ya Terutama di bagian Otsel Dan juga warna upper-nya Entah kenapa itu bukan selera gue banget gitu Tapi untuk warna Jogosala Rampage Ini juara sih ya Bahkan dari generasi yang awal Yang pertama itu Jogosala Rampage Yang paling gue suka Itu adalah warna Dipadukan dengan warna gold Itu Indonesia banget Padahal itu bukan seri special edition Tapi entah kenapa itu menarik banget Dan ya Ortus mengeluarkan colorway Pertamanya warna seperti ini Gokil sih ya Bagus nih Nah, untuk di bagian upper-nya sendiri Ini hanya ada tekstur saja Di sisi bagian luar dan juga bagian dalamnya Ini ada material lainnya Yang nanti akan kita bahas di sisi bagian upper-nya Untuk midsole-nya warnanya juga sama Putih Dan di bagian depannya sini Ada jahitannya Tentunya untuk durabilitas Jadi buat lu tendangan concong Kemudian memaksimalkan operan Dengan kaki bagian dalam Itu lebih oke Dan juga lebih Lebih apa ya Ya, lebih awet aja gitu Nah, untuk bagian sisi Atas outsole-nya Ini menurut gue lebar banget ya Jadi cocok buat lu yang punya Tipikal kaki lebar Karena ini adalah seri Jogosala Oke, itu di bagian belakang ini Ada ininya ya Midsole-nya yang terlihat Ya, di sini tentu untuk mengurangi bobot daripada sepatu ini Dan menariknya Sepatu ini menurut gue pribadi Lagi-lagi menurut gue subjektif banget Ini lebih ringan dibandingkan dengan seri Jogosala sebelumnya Sekarang kita akan bahas material upper-nya dulu deh Untuk di bagian uppernya sendiri Sepatu ini dilengkapi dengan material sintetik leather dan juga mesh yang break table Nah, sintetik leather-nya itu terdapat di bagian sisi dalam Femme-nya sini Kemudian sampai ke bagian belakang Tapi bagian belakang ini dipadu-padankan dengan material mesh Material mesh-nya tentu saja untuk sirkulasi udara yang lebih baik Nah, sirkulasi udara tersebut terletak di bagian sisi luar Dan juga sisi bagian dalam Selain itu, selain dari material mesh-nya juga terdapat lubang-lubang yang cukup besar Nggak besar juga sih sebenarnya, kecil-kecil Tapi cukup banyak di bagian tangnya Ataupun di bagian lidah sepatunya Sisi bagian bawah sini Nah, ini fungsinya adalah mengalirkan udara dari bagian atasnya Jadi nggak cuma bagian samping Tapi juga bagian atas juga Tangnya sendiri ini materialnya sintetis biasa ya sob Jadi sintetis kayak sintetis satu layer aja lah Di bagian dalamnya ini biasa banget sih Kayak gini Jadi tipis, cukup tipis Dan di lidah sepatunya ini ada lace-nya Ada tali sepatunya Ini tali sepatunya polosan aja Dan satu layer kayaknya ya Ini cuma satu layer Terus, apalagi ya Untuk di bagian tangnya ini Bentuknya juga agak berbeda Agak lain Ini sampai ke bagian atas Kayak tipikal-tipikal sepatu running gitu ya sob Cuma ini menurut gue Ya cuma buat apa ya Hiasan aja lah gitu Kemudian untuk di bagian belakang ini ada tambahan material Dimana tambahan materialnya ini masih menggunakan sintetik ladder Ini fungsinya untuk protektor sebenernya Walaupun protektornya ini bukan dari plastik Tapi dari sintetik ladder tadi Nah untuk di bagian outsole nya ini juga ada sedikit lubang-lubang kecil Dan menurut gue ini juga hanya sebagai gimmick aja Bukan sebagai sirkulasi udara juga Karena fungsi utamanya adalah untuk memberikan keamanan di bagian tumit Jadi ketika kena sliding dan lain sebagainya Ini jauh lebih aman Oke ini kemudian bagian liningnya Ini materialnya biasa Material mesh pada umumnya Dan satu hal yang gue suka adalah Bagian depannya ini enak banget Karena memang last touch seri juga salah Itu adalah seri terbaik untuk tipikal kaki lebar orang Indonesia Cuma yang gue rasakan Ketika memakai sepatu juga salah rampage V2 ini adalah Bagian belakangnya yang kurang nyaman di kaki gue Lagi-lagi di kaki gue Nanti experience-nya tentu akan berbeda ketika sepatu ini digunakan di kaki lu Nah untuk di kaki gue sendiri Ini bagian belakangnya agak kerasa-keras sob Karena memang efek daripada sintetik ladder di bagian luarnya ini Dan bagian dalamnya pun gak ada bantalannya Gak ada pedatnya gitu Jadi kayak apa ya Kayak agak sakit gitu Dan ini beresiko Kalau misal gue lanjutin pakai seri ini Pakai juru-juru salah rampage ini Kemungkinan kaki gue bakal lecet-lecet Jadi agak kurang cocok di kaki gue Walaupun bagian depannya itu enak banget asli Enak banget Nah untuk di bagian uppernya Mungkin hanya itu logo kecil di bagian belakang Tadi udah kita bahas Kemudian midsole cumulus foam Dan sekarang kita akan bahas bagian outsole-nya Ini juga gak kalah menarik Karena di bagian outsole-nya Perpaduan warnanya nyentrik banget Dan juga selain itu Yang justru membuat gue terkejut adalah Elastisitasnya dari material rubber Sering gue bahas bahwa seri juru salah itu terkenal dengan sepatu yang kuat Kokok kemudian padat ya Terutama di bagian outsole-nya Tapi entah kenapa Ortos berinovasi untuk memberikan elastisitas pada sepatu Jogosala rampage V2 mereka ini Dimana kalau seri-seri Jogosala Misalnya revolt fanquist kemudian rampage yang pertama Itu agak susah untuk ditekuk-tekuk kayak gini sob Nah untuk Jogosala ini Ternyata enak banget Dan ini nih bagian rubbernya itu Agak berbeda dengan generasi yang awal Ya dari tingkat kekerasannya Itu hardness-nya ini sekitar 55 Dan menurut gue itu bisa dibilang Enak dan juga lembut Elastis juga Dan ini tentunya akan memberikan fleksibilitas ya Untuk gerakan-gerakan sporadis Gerakan-gerakan yang agresif tentunya Itu eksplosivitasnya bakal lebih enak lagi Karena sepatu ini jauh lebih ringan juga Bayangkan aja untuk di size 40 Gue ukur itu beratnya cuma sekitar 202 gram aja Ya antara 200 sampai 205 gram lah Dan menurut gue itu untuk seri Jogosala ya Itu termasuk ringan sob Midsole-nya masih sama Cumulus foam Gak ada perubahan yang signifikan Hanya bagian rubbernya aja Jadi outsole-nya ini Yang ada perpaduan warnanya yang berubah Kemudian desainnya Kayaknya desainnya sama sih Atau berubah ya Gue agak kurang juga nih Kalau dari segi desainnya Kayaknya sih berubah ya Cuma yang gue perhatikan adalah Tingkat kekerasannya itu tadi Oke ini untuk di bagian outsole-nya Ada pivot point Dan ini untuk passing dan juga untuk control Jauh lebih enak dengan tipikal kaki Ataupun tapakan kaki yang lebih lebar ini Ya oke Sekarang kita lanjut lagi Seri Jogosala Rampage V2 ini Sudah bisa lo dapatkan di Sporty ID Untuk harga banderolnya itu Rp 429.000 Nah nanti lo bisa dapatkan Dengan harga Rp 365.000 aja Caranya gimana Langsung klik link yang ada di deskripsi Untuk setiap pembelian Jogosala Rampage V2 ini Juga akan mendapatkan free shoes bag Menarik dari Sporty ID Khusus untuk pembelian via WhatsApp Dan juga offline store sob Nah dengan segala kelebihan di sepatu ini Menurut gue Untuk di range harga Rp 300.000 Ini salah satu yang worth it banget Untuk lo gunakan Apalagi insole-nya udah cukup empuk Dan removable Ditambah dengan outsole yang elastis Seperti ini sob Oke menarik juga nih Nah untuk beratnya juga tadi Sudah gue sampaikan Sekitar 200an gram Di size 40 Warnanya juga sudah Dan mungkin itu aja Kita cukupkan untuk review kita kali ini Barangkali lo ada Yang sudah pernah memakai Jogosala Rampage Di generasi pertama Boleh share pengalaman lo Di kolom komentar Itu aja Dan terima kasih Sudah menonton video ini Sampai akhir Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga komen Biar kita juga semakin semangat lagi Tetap di Sport ID Keep Love Sport Sang Juara Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax